Halo teman-teman, jadi video ini adalah kelanjutan dari subtopik sebelumnya yaitu termokimia. Teman-teman bisa atin dulu sebelum masuk ke subtopik kali ini yaitu hukum HES. Jadi hukum HES ini menyatakan mengenai setiap reaksi yang bila dia dituliskan ke dalam beberapa tahap, maka sebenarnya delta H reaksinya dia itu sama dengan delta H reaksi total tiap tahapnya. Jadi kalau dari video sebelumnya kan kita udah tahu ada yang namanya persamaan termokimia gitu. Ada satu reaksi, ada delta H-nya. Nah tetapi suatu reaksi itu bisa jadi, dia bisa dituliskan dalam satu tahap atau beberapa tahap. Nah ketika kita tuliskan dalam beberapa tahap itu, sebenarnya nilai delta H reaksinya itu sama saja dengan total delta H reaksi dari tahap-tahapnya. Di sini diberikan contoh, ada suatu tahap sintesis karbon dioksida. Nah yang pertama ada reaksi satu tahapnya, jadi dari karbon disampurkan dengan oksigen, dia langsung membentuk karbon dioksida. Delta H reaksinya di sini terperap. Gimana reaksi dua tahapnya? Nah di sini ada tahap pertama, si karbonnya itu bereaksi dengan setengah O2 dulu, jadi ada terbentuk karbon monoksida dulu. Nah si karbon monoksidanya ini akan bereaksi dengan setengah oksigen lagi membentuk, baru membentuk karbon dioksida. Sebenarnya reaksi kedua reaksi ini ketika kita jumlahkan, kalau dijumlahkan kan berarti yang berlawanan bisa dicoret ya. Jadi karbon monoksidanya bisa dicoret, lalu yang dalam ada senyawa yang sama dalam satu ruas, yaitu oksigen di sini, berarti ia dijumlahkan. Jadi sebenarnya dua tahap reaksi ini ketika kita jumlahkan, hasilnya adalah karbon bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Akan sama dengan reaksi yang satu tahap tadi. Nah kita lihat delta H reaksinya, dari tahap pertama ini ada minus 110 malama, tahap duanya ada minus 283. Ketika reaksinya tadi kita jumlahkan, itu sama dengan reaksi yang satu tahap, maka delta H reaksinya ini juga ketika kita jumlahkan, akan memberikan hasil yang sama dengan reaksi yang satu tahap itu tadi, yaitu minus 393,5. Nah, jadi ketika persamaan reaksi kimia yang kita totalkan, itu menghasilkan reaksi kimia yang sama dengan yang satu tahap, delta H reaksinya juga sama, kita tambahkan maka totalnya harus sama dengan delta H reaksi yang satu tahap. Terus selain dinyatakan dalam bentuk persamaan reaksi, kalau dari selai sebelumnya ini, contohnya kan kita punya tahap pertama, tahap kedua, kita jumlahkan menjadi suatu persamaan reaksi kimia yang baru. Nah, hukum HES tadi itu bisa kita tampilkan dalam bentuk yang namanya diagram entalpi. Diagram entalpi ini sebenarnya memudahkan visualisasi kita terkait tingkat entalpinya. Kalau kita hanya tuliskan, hanya ini ya, melepas 110,5 misal, melepas 283, totalnya melepas 393 kilojoule. Ketika kita buat diagram entalpi, itu bisa terbayang gitu, posisi entalpi setiap reaktan ataupun produknya itu di mana. Jadi ini karena entalpi sendiri kan kita tidak bisa menentukan besarnya ya, yang bisa kita tentukan hanya delta-nya atau perubahannya. Jadi di sini sebenarnya nggak spesifik, semisal batasnya di sini itu nilai entalpinya berapa gitu. Kita nggak menentukan ke arah situ, tapi yang kita lihat adalah delta-nya. Jadi, semisal dari satu tingkat ke tingkat yang lain ini, itu berapa delta-nya gitu. Nah, kalau dari contoh persamaan reaksi kita, kita buat dalam diagram entalpi, di sini bisa terlihat ada C ditambah O2. C ditambah O2 kan berarti yang ini ya, produk reaktan dari yang reaksi satu tahap ini. Nah, kalau kita bergerak dalam bentuk satu tahap, dia akan menghasilkan langsung CO2. Makanya di sini kita bisa langsung melihat CO2. Panah yang merah ini, dia menunjukkan delta-nya reaksi yang dalam satu tahap. Jadi di sini bersamanya minus 39,5. Sementara dalam bentuk dua tahap, dia akan membentuk produknya adalah karbon monoksida dulu. Makanya di sini ada yang bisa dilihat, misalnya ada karbon monoksida. Nah, di tahap keduanya, dia baru bereaksi dengan setengah oksigen. Di sini makanya ada setengah oksigen. Baru dari panah biru ini bisa dilihat, jadi panah yang pertama, yang ini, panah yang pertama ini, dia delta-nya juga delta-nya yang pertama. Jadi minus, ini minus 110,5. Lalu lanjut pakai panah biru yang kedua. Itu adalah tahap yang kedua. Jadi, besar delta-nya di sini adalah tahap yang kedua, minus 283. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, panjang panah yang merah dengan total panjang panah yang biru kan sama. Itu menunjukkan dari hukum Hess tadi, ketika kita bentuk reaksi itu secara bertahap, sebenarnya delta-nya itu nilainya setara dengan total delta-nya tiap tahapnya. Karena tingkat entalpi dari reaktan dan produknya itu sebenarnya sama saja gitu. Otomatis delta-nya juga akan bernilai sama. Di sini diberikan contoh penggunaan dari diagram entalpi ini. Jadi, diagram ini bisa kita pakai untuk menentukan perubahan entalpi yang diinginkan dari suatu reaksi. Kalau di sini kita diinginkan untuk mencari kalau reaksi dari peroksida, dia terurang menjadi air dan oksigen. Jadi, penentuannya dilihat saja di diagram mana yang sesuai dengan reaktan dan produk yang mau kita cari. Kan di sini dari H2O2 ya, berarti kita cari, oh ini ada H2O2. Lalu membentuknya si H2O dan setengah O2, berarti yang ini. Jadi, yang kita cari kalau reaksinya itu dari H2O2 menuju ke sini, ke H2O dan setengah oksigen. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini ada dua jalur. Yang pertama kita pakai ini, jalur panah biru yang putus-putus. Yang kedua, muter. Jadi, ke atas pakai panah biru, tapi panahnya ke atas, baru ke bawah pakai sesuai panah yang merah ini. Hasilnya gimana? Pasti akan sama saja, sesuai sama hukum HES tadi. Jadi, kita bisa bayangkan reaksi yang ingin kita tentukan kalau reaksinya tadi itu adalah reaksi satu tahapnya. Jadi, ke sini ini, ini adalah satu tahapnya yang panah biru putus-putus. Kalau sesuai hukum HES tadi, akan sesuai dengan, apa namanya, delta H-nya akan setara atau sama dengan total delta H dari tahap-tahapannya, begitu kan. Nah, kalau kita bisa bayangkan tahap-tahapannya itu, dia naik dulu. Kalau naik, otomatis kan tadi minus 188 kJ-nya itu kan kalau panah birunya ke bawah. Nah, kalau kita naik, berarti kan pakainya diberlawanannya kan berarti plus 188 kJ, baru ke bawah. Ke bawahnya kan arahnya sama, berarti kita pakai minus 286. Jadi, plus 188 dikurangi 286, hasilnya akan sama dengan yang kalau reaksi yang kita inginkan, yang panah biru putus-putus tadi. Atau, secara mudahnya, kita lihat saja panjang panahnya ini. Jadi, yang kiri, yang panah merah ini kan sepanjang ini. Sementara total panah biru yang kan kan sepanjang ini juga. Otomatis panjangnya sama kan. Jadi, tinggal dikurangin aja gitu. Panah biru putus-putusnya ini adalah minus 286, dikurangi minus 188. Jadi, sama aja secara pemahaman konsep, dan juga kita lihat dari penggambaran diagram entalpi ini, bisa dibilangkan memudahkan penggambaran kita tentang hukum HES tadi. Hasilnya adalah minus 98 kJ, itu kalau reaksi untuk reaksi yang diminta. Nah, silakan, teman-teman bisa lanjutkan ke video selanjutnya mengenai manipulasi bersamaan teknologinya yang lebih lanjut.